Intro Belakangan ini, video tentara Israel membakar hidup-hidup warga Palestina di rumah sakit Syuhada Al-Aqsa, Jalur Gaza Tengah, membuat geram publik. Rekaman video tersebut salah satunya memperlihatkan korban pria berusia 20 tahun bernama Sa'aban Ahmed Al-Dalu. Dilansir Middle East Monitor, pasukan tentara Israel melancarkan serangan udara di rumah sakit Gaza itu pada Senin 14 Oktober. Dalam video yang beredar terlihat Sa'aban Ahmed Al-Dalu yang merupakan mahasiswa teknik berteriak minta tolong. Ia terbakar hidup-hidup saat kebakaran menghancurkan tenda pengungsian. Dilaporkan dalam serangan itu, 4 warga Palestina tewas termasuk Sa'aban dan ibunya. Sementara menurut Kementerian Kesehatan, 40 orang lainnya luka-luka. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.